Pake kancut ya? Pake kancut tuh? Oh pake kancut! Hahaha Pake kaos dalem doang pake kancut baru hujanan wali-wali paya geningan Bahasa titit itu kan jorok ya? Ya oh ya titit! Ya kalo di bahasa Sunda di Garut itu ya titit itu Hahaha Guys sorry ya gue bahas masalah titik Lah emang bener Intro Halo guys kembali lagi dengan kita Elja Kuliner Nah guys kita berada di Indonesia ya Di Garut, Kampung Pasir Samarang Kita berada di kota Dodole Dodol Garut Nah jadi hari ini kita itu mau jalan-jalan ke toko Jogja Garut Ya kan? Mau belanja ya? Iya dong Belanjain aku ya? Buat mama dong Mau belanjain aku? Nah kan Sini mau tengok mama belanja dan semuanya Kita pergi konten Kok kenapa? Nah on way lah Iya dah guys sekarang kita mau masuk mobil Ini juga udah gerimis Yaudah ini kita terus ya Yaudah ini kita terus ya Yaudah Nanti kita menelusuri ya mungkin besok kita lihat Dodol Garut Wah Dodol Garut tegang Besok bukan kita mau syuting? Syuting ayu ya kan? Oh iya bener-bener Ya abis syuting kan bisa kita belanja Dodol Garut kan? Oh iya Gitu Terus kita cari baso Ada baso ini ya di Tarogong itu Ada baso apa namanya? Baso apa? Baso ini Merkem, merkem Eh bukan, bukan merkem Merkem mah di Bandung ke tang Pohodoy Merkem Baso naon ya Baso naon itu ya Di... Saya di Tarogong itu baso naon Itu terkenal Tengah Geningan Hampor Hampor Wuh baso hampor enak Itu gede-gede Gede Dalam itu ada daging nak Wah kok pernah Eh kita udah pernah makan sih itu eh Pernah dulu makan pernah Yang ada Tetelan-anah di Jerona gening-neng Asep ya Asep abis lima mangkok Enak aja Kecil-kecil makan aja lima mangkok guys Asep guys Aduh parah Jadi ini memang jalannya aja ya Iya jalannya kurang bagus Masih mending sekarang di aspal dulu Waktu aku kecil mah Masjid tanah Jadi kalo misalkan hujan gitu seneng Buka sendal tuh Bebelokan muncuk orang Sudaman yang bebelokan Pake kancut ya Pake kancut tuh Oh pake kancut Pake kaos dalem doang Pake kancut baru hujanan Wari-wari Tengah Geningan Aduh seneng banget ya Pokoknya Masa kecil mah di Garut mah Duh Luar biasa lah Banyak Eh Wah Kasih dah bisa Jadi aku tuh tadi pas dirumah kan ngobrol-ngobrol tuh Tadi mas makan kan yang dibaca makan Eh nggak ini ruang tamu tadi Kayaknya masa kalian masih kecil tuh Kayaknya ini indah banget gitu ya Ada cerita gitu kan Apalagi teteh sama kakak teteh yang satu lagi Sama adik dik Sama adik dik Terus sama aset juga Nah cuman yang menariknya itu tuh Ya aset itu kan kalo kita kan bahasa titit itu kan jorok ya Ya kalo ya titit Bahasa Sunda di Garut itu ya titit itu Oke sorry ya gue bahas masalah titik Emang bener kalo di orang Garut di Sunda itu Gak tau ya di bahasa mana kalo di Garut itu titit itu Kayak anak kecil Eh anak bebek Anak itik kecil Itu namanya titit Oh Titit gitu kan Titit 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 Gitu Ya nggak kebayang dong Nah aset lagi sama pacarnya gitu orang Cina gitu ya kan Terus mama tuh riak dari belakang Ngomong gimana Titit asuk ke jeruk Heuuu Titit asuk ke jeruk Titit asuk ke jeruk awas entah gitu Eh tau nih nggak burayot nih Makanan burayot Yang kayak itu buah itu Bajakar Heuuu Ya bener Aku tau pernah ngeliat di pinggir-pinggir jalan Iya itu kayak kue cucur Tau kue cucur nggak? Tau kayak cucur Tapi bentuknya burayot begitu Kayak itulah Kenapa sih di Garut itu ada-ada aja ya Namanya burayot Burayot Guys jadi guys ya Telsa itu guys Masa kecilnya nih ya Yang aku tau guys ya Dia tuh bandel banget guys Heuuu Pertama dia hanyut dalam kot guys Keluarganya udah sibuk tuh guys Udah sibuk Udah nangis nangis Udah nangis nangis Maka taunya dia tuh lagi main Udah abis hanyut Udah abis hanyut Udah main langsung pergi Hanyut bener-bener hanyut di kali Udah gitu Main di tetangga Sambil nyanyi-nyanyi Dan dari kecil itu aku udah memang suka hobi nyanyi Oh gitu Iya Mama udah nangis-nangis Tiba-tiba abis hanyut di rumah tetangga Namanya Namanya dulu tuh siapa ya Di kaler itu Si Mbo Ayu Mbo Ayu Bukannya tukang cireng Siapa tuh yang tata bilang sering sebut tuh Ini mah kayak cireng tenena Bukan, tenena Ocenena Ocenena itu Dulu itu dagang di sekolahku Gitu Nanti aku tunjukin deh sekolah aku ya Waktu SD Perlu kalian tau nih ya guys ya Penonton Elcha Kulinernya harus tau Saya Elsa itu keluarganya tuh keluarga seni semua guys Aasek itu pintar banget Bikin musik dan suaranya juga enak Nanti kalian pasti udah nonton kan Kalau misalnya kalian belum nonton ya penonton Elcha Kalian kepoin tuh channel Elsa Ternyata Nusa Putra Official Nah itu ada ya Ya saya duet dengan Dengan Aasek gedulnya Salapan tahun Ah Dengek kentah Dengerin guys Aku ciptain lagu salapan tahun itu Aku udah nikah selama 9 tahun Terus Aasek itu 5 tahun Kita sama-sama belum punya anak ya Jadi aku bikin lagu Berdua sama Aasek gitu Akhirnya jadi tuh lagu Eh setelah nyipain lagu Eh aku punya anak Wah keren dong Ajai banget Dan memang Kita harus Apa ya Curhat dulu kali ya Sama Tuhan Minta lah ya Minta lah ya Minta lah gitu Dan aku hamil Aku punya anak Pas udah ciptain lagu gitu Terus launching albumnya itu Yang sel 8 tahun Aku duluan yang punya nya 3 bulan kemudian Aasek istrinya hamil Bukan Aasek ya 4 bulan lah 4 bulan deh Jadi pas begitu Bikin video klip Salapan tahun itu Aku lagi hamil Itu Ajaib banget Pas begitu Ciptain lagu itu Ya udah Kayak gitu Ajaib lah pokoknya Itu gila yang indah banget Guys Aduh ini udah Lihat banyak padi-padi guys Itu bagi kalian yang belum pernah lihat padi Ini padi nih guys Itu padi guys Aku mah dulu tuh suka gacong Gacong tuh Gacong tuh ngarit Ngarit Itu ngarit padi Ikutan mama Bisa Iya bisa lah Aku mah orang susah Dulu teh Sok ngarit Gitu Tapi ya udahlah Namanya pengalaman hidup ya Kita Tapi kan sekarang kan udah gak susah lagi Ya amin Alhamdulillah lah ya Sekarang Kan kita udah punya gaji dari Iya dong Sekarang gaji Youtubenya buat belanja Buat siapa? Buat mama Hahaha Buat belanjain mama ya Iya Gitu Mama katanya gak punya Eh mesin cucinya udah agak rusak Jadi mau ganti baru Iya Terus kulkasnya juga ada sih Bukan gak punya Tapi pengen baru Sama buat kameramen Hahaha Eh kameramennya tau gak minum sesuapa? Lactogen Hehehe 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 Aduh 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 Kita mah gaji pertamanya untuk gini aja lah ya Untuk mama ngaji dulu ya Biar berkah Biar berkah Mama pengen mesin cuci baru Pengen belanja bulanan Yaudah kita belanja aja Mumpung kita kesini ya Iya Ya guys kita udah nyampe ya di toko Jogja Kita mau belanja mau masuk dulu Ini toko Jogja nya lewat-lewat Makanya harusnya depan Tapi kita dapet karirnya disini Gak apa sih Jadi nembus nih guys toko Jogja nya besar Yaudah yuk Ya guys kita liat ya atasah belanjanya itu sebanyak apa Dan kemana-mana ikutin Oh ini berapa ya? guys kita lihat ya tel saya semuanya nanti bakalan dibeli sama dia ya apalagi ada yang diskon-diskon guys ya oh diskon ya enak buat nonton TV ayam agak kecilan yang sebelah sana ini berapa ini Oh beda dikit memang itu sabar ayo tapi kecil iya lebih gede gitu cuman bisa bisa dilipat itu ini bisa dilipat ke bisa kayak gitu saya Oh iya bagus itu langsung dilipat gitu ada pasnya lebih awet itu kayaknya coba lihat boleh nggak bawahnya lebih kayak gitu ya jadi bisa dilipat kayak gitu ya ya paling kalau yang itu yang udah dipres bu Hah jadi dia di pempesin Oh tapi nanti kalau nggak dipakai bisa dilipat gini bisa ya jadi itulah ya emak-emak kalau udah belanja ya eh cari promo apalagi kalau udah ketengah yang diskon guys ya udah sini bubuk eh kalau nggak diskon itu nggak seru jadi harus cari yang diskon kalau abdul walaupun cuma satu rupiah guys udah mulai kumat belanjanya kita cari promo aja guys Hai enggak 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 guys udah dapet tiga barang tiga barang langsung ya tiga barang kasur kager lantai buat makan nonton TV kasur guys ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati